Yang jelas tadi saya telah membuka acara siaga aktif Yang mana itu kan terdiri daripada kecamatan Semua spekulaturnya kan semuanya hadir Jadi intinya dalam kegiatan ini juga saya mengharapkan yang ada ini Memahami materi yang telah akan diberikan oleh perwakilan dari provinsi, dari BKKN Juga materi yang akan disampaikan oleh dinarik persyaratan Memangnya sangat penting ya untuk memperlakukan desa siaga aktif Sangat penting sekali Yang namakan desa siaga itu berarti masyarakat aktif Untuk dapat istilahnya memberikan kontribusi menjaga desa tersebut Supaya tetap siaga dalam hal kegiatan-kegiatan apapun Apakah yang pertama adalah jangan sampai di desa itu tidak adanya Istilahnya kurang pengetahuan masalah penjaga kesehatan ke PHDS Berlaku hidup sehat berarti Berarti itu satu diantara bentuk dalam mencegah terjadinya serangan DBD juga Berarti ibu untuk Masih juga Masih ada Desa siaga aktif Makanya kita tekankan kepada pihak ibu-ibu PKK tadi berarti ibu ya Tidak banget seperti kepala desa Kepala desa itu kok disini desa yang mana Keinginan saya semua kepala desa itu di undang ini bisa datang Supaya bisa memahami Memahami apa yang akan disampaikan oleh Pihak-pihak di nasi persyaratan Harapan saya sesuai dengan program daripada Pak Gubernur Kalimantan Barat Yaitu mengharapkan supaya Kabupaten Pembawa ini nantinya juga banyak menemukan yaitu namanya Desa Mandiri Salah satu desa mandiri program itu harus adalah desa siaga Target kita untuk Kabupaten Pembawa Sebanyak-banyaknya Kalau bisa 60 desa 60 desa itu desa mandiri Kalau untuk tahun 2019 ini Ya insya Allah kita juga punya target Semoga 30-50% dari jumlah daripada desa yang ada di Kabupaten Pembawa ini Bisa dikategorikan sebagai desa mandiri Untuk itulah makanya itu Kepala desa harus aktif dalam kegiatan undangan yang telah diselanggarakan oleh Kepala dinas yang ada di Kabupaten Pembawa Supaya Kepala desa itu mengerti Apa yang akan dikasihkan Apa yang masukkan daripada yang maka dikasihkan oleh Pak Dinas Paham? Paham?